Pemirsa Festival Arakan Sahur merupakan tontonan yang dinanti masyarakat Kuala Tungkal ketika pulang suci Ramadhan. Sebab selain sebagai tradisi tahunan, masyarakat juga sangat berantusias untuk menyaksikan festival tersebut. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Brita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui seluruh orang Brita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindaudina, pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pada minggu kedua, Festival Arakan Sahur di kota Kuala Tungkal, antusias masyarakat cukup tinggi dan tetap setia menonton Festival Arakan Sahur. Sebab Festival Arakan Sahur merupakan tradisi turun-temurun di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, dan hanya ada ketika pulang suci Ramadhan saja. Bermacam-macam penampilan dan suara yang indah pun ditampilkan dari berbagai bunyi-bunyian yang ditapu dengan baik. Seperti beduk kamelan gong dan trompet oleh peserta yang mewakili dari berbagai masjid dan perkumpulan kesenian tradisional yang ada di Tanjung Barat. Peserta dalam arakan sahur ini berlomba-lomba membawa maket dengan kerobak. Para peserta menghias maket mereka semenarik mungkin. Sebagian besar hiasan maket ini bernuansa melayu, religi, ramadhan, dan islami. Berbentuk seperti perahun layan, unta, masjid, ka'bah, Al-Quran, dan lain sebagainya. Serta memainkan musik tradisi dalam pelaksanaannya. Untuk musik yang ditampilkan ini merupakan kreasi yang diciptakan sendiri dengan memadukan musik-musik tradisional seperti Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, dan musik tradisi lainnya. Salah satu warga Kuala Tungkal Wahyudi mengatakan di tahun 2023 ini, Momen bulan suci Ramadan dan Festival Arakan Sahur dinilai cukup meriah. Sebab berbagai macam penampilan maket mewarnai keseruan penampilan Festival Arakan Sahur. Ia berharap di tahun akan datang Festival Arakan Sahur ini dapat dikelar dengan lebih meriah kembali. Pertama, mantap. Semoga arah-arangan sahur yang dilaksana ketualan kita lebih meningkat lagi dan ke dunia. Kedepan, harapan kami kedepan semoga pemerhati-pemerhati kebudayaan ataupun pariwisata yang ada di Kabupaten Terjabat Barat agar dapat lebih meningkatkan lagi. Hal senada juga dikatakan warga lainnya Alia. Dirinya berharap Festival Arakan Sahur ini selalu terjaga tradisinya dan tetap dipertahankan. Sebab ia selalu menjadi penonton setiap Festival Arakan Sahur setiap tahunnya. Anggapannya semarak sekali dan itu cuma ada di kota Kuala Tungkal. Jadi antusias masyarakat benar-benar terbukti dengan ramainya mereka berkunjung melihat Arakan Sahur. Kedepannya semoga tetap bertahan ya. Karena sayang ini ciri-ciri Arakan Sahur ini cuma maskotnya. Maskotnya kota Kuala Tungkal dan cuma ada di kota Kuala Tungkal. Sayang kalau sampai tidak berlangsung. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.